Halo guys, dan selamat datang di episode nomor 56 dari series FIFA 21, Create a Club Career Mode bersama dengan Winden Wanderers Asik. Jadi, ini merupakan episode kedua sebelum terakhir, yang mungkin juga bisa jadi episode terakhir kalau kita kalah di semua game yang kita mainkan di video kali. Cuman itu kayaknya kemungkinan nggak bakal terjadi karena gue jago kan, enjir, soto, jago lo na'i gue. Ya, jadi kita bakal memainkan tiga game yang bakal kita mainkan di video kali ini. Yang pertama kita bakal main lawan Hertha Berlin dalam babak semifinal dari DFB Pokal. Dan buat dua game terakhir, kita bakal bertanding melawan Piemonte Calizio dalam lanjutan babak semifinal Lega Champion, baik itu lag pertama maupun lag yang kedua. Jadi, kita sekarang ada di babak semifinal di dua kompetisi cup, dan kita udah bisa memenangkan Liga alias juara Bundesliga di video kemarin, yang kalau kalian belum lihat videonya kalian bisa tonton sekarang. Karena di sisa dua video terakhir ini kita bakal fokus di DFB Pokal dan juga UCL, yang merupakan dua kompetisi yang belum pernah kita menangkan sebelumnya. Jadi, kita sekarang bakal langsung aja masuk ke game pertama di video kali ini melawan Hertha Berlin, di mana kita bakal menurunkan tim Inti apa cadangan ya? Lawan Hertha tuh kita mainin tim Inti deh, karena kan kita udah tinggal fokusnya di cup kan. Sedangkan ntar buat pertandingan di Bundesliga bakal gua sim semua, karena kita udah bisa mengangkat trofi di video kemarin. Jadi, kita bakal menurunkan tim Inti kita yang bakal main untuk pertama kali-nya di DFB Pokal. Dan ya, kita bakal menurunkan pemain-main yang mungkin dan gue yakin kalian pasti sudah pada familiar dan sudah pada hafal semua. Jadi, ya, pemain-mainnya adalah pemain-main yang kalian lihat di layar sekarang. Dan sekarang kita bisa langsung masuk ke pertandingan kita yang pertama di video kali ini melawan Hertha Berlin dalam babak semifinal dari DFB Pokal. Oke, ini dia pertandingan kita yang pertama di video kali ini. Kita bakal bertanding melawan Hertha Berlin di Stadion The Winden Arena untuk lanjutan babak semifinal dari DFB Pokal yang bakal kita mainkan pada video kali ini. Kita udah sering banget ketemu Hertha Berlin. Kalau kalian nonton karimut ini di awal-awal, Di awal-awal musim ini kita ketemu Hertha Berlin tuh di DFB Super Cup. Terus, kita ketemu sama Hertha Berlin dua kali di Liga. Dan sekarang kita ketemu sama Hertha lagi di semifinal. Di Akhir Pokal. Jadi, kita udah ketemu total empat kali melawan Hertha Berlin dan... Bosan gak sih ngeliat pemain-main Hertha Berlin? Tapi gak apa-apa. Kita sekarang tinggal fokus dan... Apa namanya? Tinggal fokus dan... Konsentrasi untuk bisa memenangkan game kita yang pertama di video kali. Jangan sampai kita udah juara bundes, Tapi di DFB Pokal atau di UCL kita kalah. Gak boleh itu. Kita harus treble di akhir season kan. Sebagai penutup yang sangat-sangat klimaks, Kita harus treble. Karena kalau enggak, Pasti bakal ngeganjel banget perasaannya. Kita gagal treble gitu kan. Nah, lari Gerd Bell. Kasih ke Quissons. Vinesh dari jauh. Waduh, tendangannya. Gampang ditangkap sama keepernya Hertha Berlin. Wih, cakep banget operannya ke Asensio. Ayo marah ke Asensio. Shoot! Waduh, kakinya. Main juga tuh keeper. Kasih ke Quissons. Kasih ke Robin Heig. Cakep banget. Ayo, Heig. Shoot! Asik! Robin Heig berhasil mencetak goal pertama kita Di pertandingan kali ini. Angkatan asis dari... Siapa tadi yang asis? Kalau enggak Asensio, Quissons gue lupa. Dan awalnya bagus untuk Winden di pertandingan kali ini. Kita langsung selebasi di depan para supporter kita Yang memenuhi stadion Winden Arena. Let's go! Cakep. Janviter Arp. Kasih ke Robin Heig. Ayo, Heig. Nice. Asensio kasih ke Heig. Eh, ke Heig lagi. Ke Janviter Arp. Sorry. Kita berhasil mencetak goal kedua. Lewat goal yang dibuat. Sama. Janviter Arp di menit 37. Nice banget. 2-0, boys. Yuk. Robin Heig. Marco Asensio. Kasih ke Robin Heig. Lari. Cakep banget Heig. Ayo lari. Robin. Robin Heig. Let's go! Belakang Janviter Arp 3-0. Di menit 45. Ini adalah hasil yang sangat bagus buat tim kita. Waduh. Paketan. Kayak kalah bagus dari Jonah Thomas. Oh, seti-hati. Yuman Luxio. Nice tackle. Counter attack. Asensio. Aduh. Bawah. Kasih ke Janviter Arp. Yang turun ke sayap dia sekarang. Ayo Arp. Let's go. Janviter Arp. Belakang. Robin Heig. Keluar hasil mencetak goal keempat untuk Winden. Kita unggul 4-0 atas Herta Bellin. Ini adalah kemenangan yang menurut gue. Bagus banget kita bakal bikin pengantinan main. Burger masuk. Gantiin Gareth Bale. Chaeyong masuk. Gantiin Janviter Arp. Sama satu lagi. Kita mainin Jackie Wilshare. Gantiin. Siapa ya? Enaknya ya. Poliso deh. Awas. 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 Ngeri banget. Dan gawang kita kejebolan. Ah. Gak bisa direbut jad bolanya semua. Kayak apa namanya. Lo udah mau kayak gimana juga. Gak bisa direbut bolanya. Dribble-nya sendiri jago banget loh. Iya kan. Kocak. Tapi udahlah. Gak apa yang penting kita ada unggul 3-0 kan. Eh 3-1. Jadi kita masih lumayan aman. Eh 4-1 bahkan. Jadi kita lumayan aman banget. Walaupun kita kejebolan di menit 67. Cokep. Wilshare. Kasih ke Kuisans. Bagus banget operannya. Ayo. Mikael Kuisans. Go check. Asensio. Kita balakin ke Wilshare lagi. Wilshare. Bawah. Chayong. Let's go. Gue kerja sama tim yang bagus banget dari para pemain Winden. Dan diakhiri oleh goal yang juga cantik oleh Jason Chayong. Goalnya secantik Rosian. Eh gak secantik Rosian lagi. Secantik Park Chayong. Walaupun go. Dari Jason Chayong. Oke. Itu adalah akhir dari pertandingan kita yang pertama. Kita bisa mengalahkan Hertha Berlin. Dengan score telak 5-1. Dan sekarang kita bisa punya modal yang bagus. Karena pemain kita bakal punya form yang bagus. Untuk masuk ke game berikutnya. Melawan Piemonte Galizio. Di Liga Champions. Oke. Jadi sekarang kita bakal bertanding. Di game kedua. Melawan Piemonte Galizio. Dalam lanjutan babak semifinal lag pertama. Dari Liga Champions. Yang bakal dimainkan di stadion kita duluan. Lalu ntar lag kedua. Kita bakal bertandang ke stadionnya Piemonte. Dan ini baju-jabu Piemonte. Kenapa sama gini dah? Dabu-baju pink juga anjir. Lah iya. Bajunya mirip. Gue baru sadar. Change kit. Lo biru deh. Lo pake baju biru ya. Biar gak sama-sama pink. Cuma gue yang boleh black pink. Lo gak boleh Piemonte Galizio. Apa-apaan itu. Dan lo liat timnya deh. Aaron Ramsey menjadi back kanan. Mereka punya Mason Greenwood. Mereka punya Jose Gaya. Yang menjadi left mid. Ramsey jadi back kiri. Cristiano Ronaldo kayaknya pensiun deh. Dia gak ada di starting 11. Jadi ya. Kita sekarang bakal memainkan tim kita yang terbaik yang kita punya. Jadi pemain yang sama seperti yang kita mainkan di game pertama. Bakal kembali main di game kedua. Jadi sekarang kita bakal langsung masuk ke game kedua. Melawan Piemonte Galizio. Let's go. Kita sudah masuk di Stadion Winden Arena. Untuk memainkan tandingan kita yang kedua di video kali ini. Melawan Piemonte Galizio. Yang bakal bertandang ke Jerman untuk bertanding melawan kita. Jadi ya. Stadion kita dipenuhi oleh para supporter. Apa nama fansnya Winden? Winden Nation. Wuih. Kerennya juga. Winden Nation. Dan ya. Gue penasaran sih. Di benchnya Piemonte ada Calcio. Eh ada Calcio lagi. Ada Ronaldo atau enggak. Soalnya. Setahu gue itu Ronaldo belum pensiun deh. Mungkin nih. Bisa jadi musim terakhirnya dia. Tapi yang pasti setahu gue dia belum pensiun. Tapi gue bisa salah juga. Karena gue gak pernah ngecek. Si Ronaldo tuh ada pensiun atau belum. Jadi. Kita bakal lihat sama-sama. Ntar di bench apakah ada seorang Christian Ronaldo yang masih bermainan atau enggak. Di Sevan Karimonte. Karena ini udah musim keempat. Yang artinya Ronaldo masih umurnya udah bakal tua banget. Jadi. Kalau emang dia tertentu pensiun. Ya kita gak. Gak ini juga sih. Gak heran juga. Karena kan ini udah musim keempat. Ini udah tahun 2024. Jadi. Peluang chair masih bermain itu juga lumayan kecil. Dan. Timnya PMOBILLE juga menurut gue lumayan oke ya. Mereka masih punya Chesney jadi keeper. Yang overallnya lumayan tinggi. Mereka beli Moisekin. Dan juga. Ciro Immobile. Sebagai striker. Dua orang striker Itali yang. Pastinya jago banget. Immobile. Basenya aja udah 87-an. 86-an. Sedangkan Moisekin. Pemain muda yang. Punya potensi bagus. Yang. Overallnya juga bisa. Kemungkinan besar. Cukup tinggi. Jadi. Ya. Itu adalah dua pemain yang harus kita waspadai. Dari timnya. PMOBILLE. Si Moisekin. Dan juga. Ciro Immobile. Apalagi. Immobile punya. Shooting yang bagus banget. Jadi kita gak boleh kasih. Ruang tembak. Untuk si. Ciro Immobile. Jangan sampai dia bisa. Ngeshot ke gawang. Kita. Yang dikawal sama. Florian Muller. Jadi. Kita tinggal tunggu nih. Line upnya dari si PMOBILLE. Siapa aja yang bakal main. Gue penasaran sih ya. Mesti ada CR atau enggak. Nah ini dia line upnya. Kalau bisa lihat dengan lengkap. Siapa aja. Ada Mason Greenwood. Yang di FIFA ini masih belum ada mukanya. Itu ada Ronaldo di bench nomor 7. Jadi dia gak main. Mungkin karena dari segi overall. Dia ini kali ya. Udah. Kalah saing sama Moisekin. Dan juga Immobile. Karena tuh yang gue gak suka dari FIFA. Dia. Pemain tua. Di. Nerve banget cuy. Kayak. Pemain tua. Pemain tua. Pemainnya jatuh banget kan. Walaupun. Dia mainnya bagus. Kayak Gareth Bale tuh kan. Gue tau sendiri. Bale mainnya sebagus apa. Tapi tetep aja overallnya turun. Jadi. Sebel banget gue. Soalnya tuh kalau di game lain. Kayak di NBA. Itu bisa tuh lu. Pemain tua lu. Dibuat overallnya gak turun. Jadi gue kalau main NBA. Main karir modenya gini. Gue nge-set. Settingannya tuh pemain tua gak bakal turun. Jadi. Lu mau setua apapun. Lu mau umurnya 40-50. Tetep aja kalau overallnya bagus ya bagus. Shoot. Aduh. Tiang peluang kita yang pertama. Lewat tendangannya Toliso yang. Kena tiang gawang. Udah. Kita sekarang fokus ke pertandingan. Cukup marah-marahnya ke EA. Defend. Oh. Oh no. Ke kocek kita. Keeper. Astaga. Gawang kita kejebolan. Oleh tendangannya. Moistakine. Yang berhasil ngejebol gawang. Seluarian yang bener-bener. Beneran kan. Pemain yang berbahaya buat. Pemain yang lebih berbahaya dari tim sebelah tuh sih ini. Moistakine dan mobilnya. Dan sekarang bener. Moistakine udah bisa bikin gol ke gawang kita. Nafatin asis dari. Salah seorang gelandangnya mereka. Awas. Juga bawah. Awas. Tackle. Aduh. Kegocek. Moistakine. Aduh. Beneran. Nge-repotin banget nih. Si Moistakine. Gila tendangannya. Menceng banget. Oke. Tackle yang bagus dari Robin Coach. Asensio. Nice. Let's go. Ayo. Genvity Arp. Gue cek dikit. Puter lagi. Ayo. Arp. Let's go. Kebanyakan muter. Tapi gak apa ya. Mending kita bisa. Memperkecil skor. Jadi 1-2. Kita harus bener-bener at least. Minimal banget. Dapat hasil imbang ya. Di lag pertama. Karena kita. Udah. Karena kita mengawali game dengan buruk banget. Kita kejobolan 2 goal. Jadi kita harus. Bisa. Bisa. Comeback. Dan bounce back. Di babak kedua. Bawah. Alas. Nice. Aduh. Kerebut lagi bolanya. Aduh. Ini udah mulai. Mulai ini nih. Mulai apa. Mulai aneh-aneh. Ayo. Gerrith Bale. Toliso. Nice. Pas ke Kwisans. Nice. Pas lagi ke. Jan Vite Arp. Ayo Arp. Fake shot. Fake shot lagi. Aduh. Gak bisa digocek men. Si Nathan Ake. Di video kemarin dia bisa gak gocek. Ini kan. Bisa gak gocek si. Van Dyke. Si Arp. Tapi sekarang dia gak bisa gocek Ake. Oh oh. Gaia. Moisekin. Ciro Immobile. Nice. Intercept dari. Carl Walker. Yuk. Monter attack. Asensio. Luk Show. Nice. Ayo Luk Show. Nice. Pass ke Arp. Jan Vite Arp. Ambil bolanya. Kita bisa nyamain score. Lewat goal yang dibuat sama Jan Vite Arp. Manfatin assist dari Luk Show. Luk Show overlap. Dia langsung ngasih assist. Dan goal yang bagus banget dari Winden Wanderers. Let's go. Sekarang PM Munte ini nih. Menguasai bola dan dia sudah melakukan operan-operan mautnya AI yang menjadi ciri khas AI level ultimate. Wah, tackle aja dia. Pokoknya ketika lo sudah bingung, tackle aja AI-nya. Oke. Tenangan lebas. Yang bakal diambil sama Greenwood untuk PM Munte Calcio. Kita bakal lihat dia bisa nge-goldin atau enggak. Oh enggak dia ngoper. Dia ngoper. Ayo. Block. Wih, keren. Counter attack. Let's go. Ayo Robin Huck. Ayo Huck. Kasih ke Arp. Shoot. Jan Vite. Minum, 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 minum. Minum, 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 minum. Goalnya aneh banget anjir. Dari apa? Dari tenangan bebas, di-block sama pemain kita. Bolanya nyampe ke Robin Huck. Robin Huck lari dan dia pada akhirnya langsung ngoper ke Jan Vite Arp yang membuat si Arp bisa mencetak hat-trick di pertandingan kali ini. Goal dia yang ketiga. Di pertandingan kali ini dan kalau memang ada pemain yang bisa menyamalkan kita, dia itu adalah Jan Vite Arp. Pemain yang kita latih sejak musim pertama. Dari coverallnya 60-an, sekarang dia sudah bisa bikin hat-trick di semifinal Liga Champions. Hebat sekali ya. Wah, tackle aja mudah banget. Sebel gue. Debelin 90, jangan sampai kita kejemulan. Dia kayaknya bakal ngoper lagi. Kita bakal lihat ya. Kayaknya dia ngoper lagi bener. Waduh, shoot langsung anjir sama pemainnya. Siapa tuh nomor 13? Dani Loha. Pendangan gilek banget, Dan. Ya. Kita bisa menang melawan Piemonte di lag pertama. Itu jelas bagus banget. Eh, bikin 1 gol lagi. Nice. Robin Hack. Let's go. Ayo Hack. Shoot. I-D. Robin Hack. Kita tea time with Robin. Yoi. Selebrasi khas pemain Winden. Minum teh. Minum teh. Bener-bener. Bener-bener. Apa namanya? Penampilan yang bagus banget sih. Dari Robin Hack. Dan juga Gen VTR. Di pertandingan. Kedua. Di pertandingan ini. Iya. Keren banget penampilannya. Jadi, kita bisa menang dengan skor 4-2. Itu ngebuat kita punya bekal yang bagus banget buat di game yang terakhir nanti. Di game apa namanya? Lag kedua semifinal. Jadi, nih. Sekarang kita bakal langsung masuk ke lag kedua dari semifinal Liga Champions melawan Piemonte Calcio. Oke, ini dia. Players to watch di lag yang kedua. Yaitu Gen VTR. Yang sekarang sedang memimpin daftar top score sementara di Liga Champions untuk musim ini. Karena dia udah bikin 10 gol. Dan dia juga udah bisa bikin hat-trick di lag pertama. Jadi, pertandingan yang bakal dimainkan di stadionnya Piemonte. Stadion generik atau stadion palsu. Karena jelas EA tidak punya lisensi buat Juve beserta stadion dan seragamnya. Jadi, makanya kita bertanding melawan Piemonte Calcio instead of Juventus di FIFA kali ini. Dan ini dia. Players to watch-nya kok Fabian sih? Oh, karena dia ngasih asis. By the way. Dia apa namanya? Lag pertama. Dia ngasih asis buat goal yang dibuat sama si Moisekin. Dan, ih! Ronaldo main! Yay! Thumbnail. Dapet thumbnail. Mantap. Keren banget. Ronaldo main. Dan dia. Siapa tuh nomor 2? Ferlan Mendy ya? Ferlan. Mendy ya? Nggak salah itu. Pemainnya sih emang yang sama sih. Piemonte Calcio paling cuma beda. Stryker-nya doang. Mereka nggak mainin Moisekin yang bikin 2 gol. Aneh banget ya. Moisekin yang bikin 2 gol ke gawang kita. Bukan ada di mainin. Malah di taruh di bangun cadangan demi mainin Cristiano Ronaldo. Tapi nggak apa sih. Kita jadi pertama kalinya kita bisa main lawan Ronaldo di save-an ini. Dan ini mungkin bakal jadi game kita yang pertama dan terakhir melawan CR kan? Karena kan ini udah apa namanya? Udah season kita yang terakhir dan juga CR ya kemungkinan besar ya bakal pensiun. Soalnya dia udah tua banget men. Udah berbeberapa tahun tuh. Umur dia udah hampir 40 kali kalau kita ngeliat. Kalau kita udah masuk ke musim keempat. Tuh siapa di BQ-nya nomor 2 Mendy nggak sih? Gue nggak hafal. Ternyata kita lihat deh siapa yang bakal main buat Piemonte di pertandingan kali ini. Sambil nungguin line up-nya. Ya betul. Ferlan Mendy. Gue hafal sekali sama mukanya. Karena kita sering banget ngeliat Ferlan Mendy di ultimate in London. Ini dia Ronaldo yang bakal jadi starter badangan sama Jimenez di depan. Kita bakal lihat apakah CR masih punya kemampuan untuk ngejebol gawang musuh. Karena umurnya sudah tua banget. Jadi ya let's go. Line kedua. Kita tinggal defense. Dan jangan sampai kita kejebolan lebih dari 3 gol di line kedua kali ini. Nice tackle. Gerard Bale. Bagus. Bawah. Nice. Janviti Arp. Atas. Nice. Asensio. Aduh. Penyelamatannya bagus banget dari Wojek Shesny yang mungkin Kalau misalkan dia gak bikin save ini Piemonte udah kelar sih. Karena kalau Dia kejebolan lagi Selisih gola udah jadi Udah besar banget. Yes. Nice. Cakep. Ayo hack. Kasih ke Arp. Kasih ke Asensio. Nice. Operan 360 Nose Cops dari Janviti Arp. Ayo Marco Asensio. Tendang ket yang deket. Dan itu adalah goal pertama kita Di pertandingan kali ini Sekaligus Ngebuat Agregat menjadi 5-2 Untuk Winden. Nice goal dari Marco Asensio. Ayo. Asensio. Kasih ke Bale di bawah. Nice. Ayo Bale. Atas ada Robin Hack. Shoot Robin Hack. Berhasil Cetak cool. Kedua kita Di pertandingan kali ini Sekaligus Ngebuat Agatnya menjadi 6-2. Dan ini sih Winden kemungkinan besar udah bisa lolos ke Babak final Dari Liga Champions Karena udah 6-2 gini Udah sulit banget Buat dikejar sama Siapa namanya? Sama P.M.Monte Dan kita akan masukin Pergantian pemain Seperti biasa Barkley kita masukin Gantiin si Asensio Wihdi Ronaldo Tendangan bebasnya Serem banget Liat deh Replay Keren banget ini Tendangan bebasnya Ronaldo Sampai jatuh Tendangan bebasnya Liatin Dus Gila Dia kayak Nepis tendangannya Ini nyeret Tendangannya Shoshunko Di Tsubasa Yang tendangan naga Tendangannya sekenceng banget Kayak gitu tuh Tengah tendangannya itu Stefan Levin Yang dikokang dulu Sebuang shoot Mas Tidak Aduh Ah Gol Gak apalah Kasih P.Monte Tenggulin Gak bakal ngaru Gak bakal ngaru Apa-apa juga Ke kita kan Nice Toliso Nice pass Ke Marvin Burger Ayo burger Ayo burger Lari Marvin Burger Atas Robin Hack Shot Let's go Tea time with Robin Hack Judulnya Toliso Gak bakal ngaru Cek terus Tentangnya Gokok Goreng terus bro Suka-suka Lu dah Iyain aja Ya Let's go Toliso Kasih ke Jason Chayong Let's go Jason Chayong Do it for Park Chayong Let's go Iya Sandung Empat sate Kita digilak kedua Bukannya malah nyantai Malah tetap on fire Bahkan sampai-sampai Jason Chayong aja bikin goal Keren banget ya Udah bikin dua goal juga dia Di video ini kan Yang goal pertama dia Dia buat pas di Di FB Pokal Sekarang dia bikin goal lagi Mantep lah Jason Chayong ini Oke jadi Kita sekarang sudah Selesai memainkan pertandingan kita Di video kali Dan kita ntar tinggal bertanding Di final Di FB Pokal Dan juga final Liga Champion Yang bakal kita lihat Lawannya siapa Karena sekarang setahu gue tuh Kita belum Belum ditentuin lawan Tapi kita ketemu sama Bayer Munchen dua kali dong Liatin deh Di FB Pokal Kita ketemu sama Munchen Dan di final UCL Kita ketemu sama Munchen All German final Di Liga Champions Gile Kita bener-bener ini banget Kita kayaknya bakal Mana namanya Kita kayaknya bakal Memang sudah Berjodoh dengan Munchen Kayaknya Kita ketemu sama Munchen terus Dan ya Menarik sih Kita bakal lihat Ntar pertandingannya Bakal berjalan Kayak gimana Kita bakal ketemu sama Munchen Dua kali Dan We will see Di video berikutnya Apakah kita bisa atau enggak Untuk Meraih Treble winners Di musim keempat Oke Jadi Kayaknya sih buat video kali ini Sampai Sini dulu Kayak tadi gue bilang Nanti di video berikutnya Kita bakal Memainkan dua pertandingan Dua-duanya lawan Munchen Di final DFB Pokal Dan juga final Liga Champions Munchen berhasil menyengkirkan Barcelona Setahu gue Jadi Kita enggak boleh Menganggap remeh Munchen Walaupun kita udah Mengalahkan mereka Dua kali Di Bundesliga Buat musim ini Dan ya Kelihatan konfirmasinya Ini dia Final Bakal mempertemukan antara Bayern Dan juga Winden Wanderers Oke Jadi Kayaknya itu aja dari gue Buat Video kali ini Kita Berhasil menyengkirkan Pemountnya dengan Agregat 38 Anjir gila Ini udah kayak Udah kayak itu aja Udah kayak Barca ngebantai Eh PSG ngebantai Eh apa apa Munchen ngebantai Barca Yaudah Alhamdulillah Terima kasih banget Kepada Deza Rafa Dan juga Cogan Akirat Sebagai member D-tier yang kedua Dan kalau kalian mau Jauh-jauh member Bisa langsung aja Klik tombol join Yang ada di channel gue Karena Nanti di video berikutnya Kita bakal mengakhiri Series ini Dengan Memainkan dua Pertandingan final Di DFB Pokal Dan juga di UCL Jadi Itu dari gue Buat video kali ini Tinggal minta Yang udah menonton Dan sampai ketemu Di video Berikutnya Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih